PENCARIAN KORBAN DUKUN SELAMET Pencarian korban dukun selamet masih terkubur pakai alat berat, saat ini laporan orang hilang capai 28 orang. Korban dukun selamet yang sudah teridentifikasi sebanyak 8 korban. Sedangkan 4 lainnya masih terus dilakukan pemeriksaan. Tapi data terkini, ada 28 orang hilang yang telah dilaporkan keluarganya di Polres Banjarnegara. Kabit Humas Polres Jateng, Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi membenarkan itu. Laporan ada 22 tapi ada keluarga yang melaporkan lebih dari 1 anggota keluarganya yang hilang, ungkapnya. Update terkini penggalian kuburan di Kebun Sayur Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tak lagi secara manual, tapi sudah mengerahkan alat berat. Proses penggalian masih tetap menjadi perhatian warga. Warga tak henti mendatangi lokasi ini. Hingga lokasi makin ramai. Mereka penasaran untuk melihat langsung di lokasi yang dijadikan liang kuburan korban dukun selamet. Seperti diketahui, tak semua calon korban mati di tangan dukun selamet. Ternyata ada juga yang selamat. Pria itu mengaku berkaca pada kejadian di magelang. Makanan dan minum yang disajikan di rumah dukun selamet tak ada yang disentuh. Pengakuan pria ini hanya berupa rekaman suara korban. Dia mengaku sempat jadi pasien dukun selamet toh hari pada Oktober 2021 lalu. Budi bahkan mengarang cerita pernah lepas dari jerat utang gara-gara peran Mbah Selamet. Saya bilang sedang punya masalah mengalami kolab, saya mau bayar utang-utang saya, jelasnya. Pengakuan itu diunggap di akun Instagram gossip at lambe.pedes.official. Mulanya dia bertemu Budi Santoso. Budi ini perantara Mbah Selamet. Dia selalu mempromosikan pesugihan di akun Facebook. Tak hanya bayar utang pria ini juga ingin bangkit. Punya modal usaha. Saat dipertemukan Budi dengan selamet, pria ini malah ditanya mau uang berapa banyak. Kalau buka usaha kamu butuh duit berapa, jelasnya. Pria ini pun tergiur. Bahkan uang yang disepakati sampai 5 miliar rupiah. Bah Selamet langsung sanggup-sanggup segitu. Lanjutnya. Saat itu Dukun Selamet langsung minta uang. Katanya upah sebesar 150 juta rupiah. Uang hasil penggandaan itu triknya. Nanti saya, Dukun Selamet, minta upah. Upahnya duit yang dari kamu, ungkapnya. Kemudian disuruh ditaruh dulu di kardus itu uang sebanyak 11 rupiah juta nah. Itu katanya sebagai tanda keseriusan dari saya. Uang harus ditaruh di kardus yang ada di ruangan itu. Terangnya, ada pemberitaan sudah lama bahwa kejadian di Magelang itu mirip. Korban sadar Mbah Selamet ini tidak memiliki kemampuan pengganda uang. Pria tadi mengaku sangat curiga akan celaka diracun oleh Mbah Selamet. Firasatnya itu ternyata benar. Alhasil, dia sama sekali tidak mau menyentuh apa saja makan atau minuman di tempat selamet. Biar tambah meyakinkan, korban lantas diajak buat semacam kesepakatan surat perjanjian yang dibuat di atas materai. Perjanjian bermaterai itu isinya, jika tidak berhasil uang digandakan, maka uang itu buat saya kembali semua. Langsung tanda tangan di atas materai, ungkapnya. Pria ini selamat, karena tetap berkaca kejadian masa lalu yang dibacanya. Baca juga, strategi dukun. Kronologinya waktu penagihan. Karena memang saya tidak menyangka akan sejauh itu, jelasnya akan pemberitaan masa lalu di Magelang, kan mirip sama yang ini, ungkapnya. Menurut pria yang selamat itu bahwa dukun selamat itu sebenarnya tidak punya kemampuan apa-apa. Pintar bicara dan merayu itu adalah Budi. Kuncinya itu Budi. Dia yang membawa korban sampai mengantar ke lokasi, tutupnya. Pintar bicara dan merayu itu adalah Budi. 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 Budi.